Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Hati yang bersih Renungan oleh Bruder Angelus Mure O'Karm Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kejahatan itu sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi sudah ada lebih dulu dalam hati manusia. Bahkan bisa dikatakan, dosa atau kejahatan itu adalah buah dari hati yang jahat. Biasanya bentokan, perkelahian, atau permusuhan terjadi kalau hati orang itu telah dirasuki rasa benci. Adanya korupsi di masyarakat, perampokan, perburuan hewan yang dilindungi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencurian yang terjadi di mana-mana itu juga diakibatkan oleh hati orang yang dipenuhi keserakahan. Kalau orang itu punya hati yang bersih, maka perbuatannya juga bersih. Hidupnya juga bersih dari kesalahan. Hati yang suci dan bersih akan menghasilkan keutamaan dan cinta kasih. Santa Scholastica yang kita peringati hari ini adalah adik kandung Santo Benediktus, pendiri Ordo Benediktin, dan Abbas Termasyur Biara Monte Casino. Sejak muda, Scholastica bercita-cita menjadi seorang biarawati supaya lebih total menyerahkan hidupnya kepada Allah dalam doa dan tapa. Karena kesucian hatinya, Tuhan selalu berkenan mendengarkan dan mengabulkan setiap permintaan doanya. Pada 10 Februari 543, Scholastica wafat. Benediktus melihat jiwa adiknya dalam rupa burung-burpati yang terbang tinggi menuju surga. Benediktus bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan dengan lagu puji-pujian. Karena saudarinya boleh kembali kepada Tuhan dengan cara yang sangat indah. Sahabat Kafe Rohani, supaya mampu menangkap apa yang baik dalam diri kita, hati yang jernih, roh Allah tinggal dalam hati dan membimbing kita, kita perlu meluangkan waktu untuk hati dan pikiran supaya bisa mendengarkan suara Tuhan yang berbicara. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Kafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.